Intro Iya, gede-gede banget lagi-anget ya padanya. Amat, sangat. Berarti lu panggilnya brabro-brabro aja ya emang. Dedy katanya tadi, Dedy beneran. Itu kalo mau minta beliin mainan. Baru Dedy. Gak, gak Dedy. Apa sih Dedy? Papa Bro, eh Papa. Papa Bro, Dedy Bro. Gak pengen ngasih adik-adik buat mereka. Nah, kasih lah. Gak? Gak pengen. Gak pengen. Gak pengen. Tanda ujung-ujungnya serius, ntar. Iya. Apa sih? Mam tapi gak mau, kan ya maksudnya kan.. Itu mah kan dikasih ya. Iya bener, kalau dikasih betul. Tapi usaha, pasti ada. Udah ada, udah pernah. Cuman kalo sekarang kan gini, di lu. Either adopsi. Ya. Atau. Kalo bayi tabung gue gak tau ya. Masih mau apa gak ya. Cuma kalau Sergut Mada kan belum bisa di Indonesia. Ya, biasakan kita dititipin lahim orang. Ya, belum beagle ya. Kalau di luar sih. Di luar sih udah boleh. Bahkan gak mungkin gue 9 bulan di luar. Tapi yaudahlah fokus di emang anak-anak ini aja. Tapi kan bahagia dong. Oh, I'm very happy. Gua happy aja. Apa yang membuat Mami Ipel bahagia, rahasia Mami Ipel? Gua jalanin hidup gue per hari. Jadi gua gak mikirin yang lain. Per hari? Per hari aja. Gua gak mau mikirin besok. Apalagi resolusi tahun depan. Aduh gak ada, gak ada, gak ada. Oh, jadi Mami itu bukan yang tipe. Gua tahun depan gak. Enggak, yaudah besok gue begini gue happy aja. Gitu, Mami. Hari ini bergabung hari ini udah simple aja. Udah, karena gue udah nyoba segala macam, segala macam cara. I wasn't happy. Tentara batin ya. Ini mau itu financial gue, gak seperti dulu. Tapi, batin gue nyaman. Oke, oke, oke. Jadi ternyata happy yang sesungguhnya adalah hati. Iya, betul. Tapi kalau menurut Mami, sosok Ajun. Bukan sebagai pasangan nih, sebagai ayah sambung. Nah, kalau sebagai ayah tuh, he's very good. Ya, dia bagus banget. Dia juga, karena gue juga punya cucu. Dia sama cucu-cucu juga baik, udah deket ya. Yang besar udah punya anak. Udah, udah punya anak. Dia udah jadi kakek, lucu. Lepas. 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 Aki-aki lu. Pakai komplit ya, pakai komplit semuanya. Iya, terus yang lucu. Dia, aku liat emang Ajun sama anak kecil baik. Bagus banget. Tapi kalau Mami harapannya, sebagai istri, kepada suami, pengennya Ajun berubah seperti apa? Kalau lu mau nanya sama gue, gue maunya dia kayak gimana? Gue mau dia dewasa dan mengerti arti suami apakah rumah tangga. Oke, oke. Eh tapi kan anak-anak lu kan lu sebagai bapak gitu ya. Walaupun ada yang lebih tua dari lu, lu tetap marahin gak kalau mereka salah? Gak berani. Kalau sampe kecil ya. Iya, yang kecil ya ngomongin baik-baik aja sih. Gak sampe marah bentak-bentak gitu. Seneng-seneng. Tapi kan ada yang berita nih, maksudnya berita. Wah Mami Ipe pendapatannya atau hartanya lebih banyak daripada Ajun. Lu sempet ada minder gak Ajun? Enggak lah. Yang penting gue independen sendiri. Gak tergantung sama Mami juga. Jadi lu bisa biayain lu dan keluarga lu dengan hasil keringat lu sendiri. Dan yang jelas Mami Ipe pendapatannya juga menghargai. Iya buat gue sih kalau ngomong completely belum gitu. Tapi ya kan gue selalu bilang apa yang lu bisa gitu kan. Lu gak bisa pun juga lu harus ngomong gitu kan. Karena ada waktu-waktunya yang wajar lah kalau dari rumah tangga. Apa sih yang lu bisa kasih? Oke you kasih kesini ya, tapi jelas ya gitu. Jadi gue cuma minta every month harus ada. Benar. Salah satu bentuk tanggung jawab. Gak ada berapa-berapanya di tanggung. Gak ada, tapi every month harus ada. Ini kan sebagai kepala rumah tangga ya. Kalau misalnya, lu pernah gak misalnya aguh argumen. Lu berani gak negor istri? Gak tadi ke anak gak berani? Iya gak berani. Oh ke istri? Istri berani gak? Oh sering. Berani deh, termasuk berani gak Mami? Berani. Negor Mami? Beneran. Berani, tapi gak gue diserin. Contoh-contoh yang bikin sampe sekarang ditegur terus tapi gak didengerin apa? Apa coba? Ya itu, jangan keseringan party lah udah. Seminggu sekali lagi, oke lah. Maksudnya itu depan banget karena party, padahal to me it's not party. Gue tuh suka live band. Gue dari dulu, kenapa gue bikin lounge, itu yang supaya gue gak usah kemana-mana, gue be in my lounge, see every live band, ego om. Itu yang bikin dia happy. Dia penuh, dia itu party, kalau party kan ada yang, wah lu gue gak party, gue enjoy my life band. Chill, itu chill namanya. Chill. Jadi yang definisinya dia itu kan kadang-kadang tuk. Jadi pengennya Mami Pelt tuh di rumah gitu. Gak juga. Masa penyambel. Boleh. Iya nanyaan maunya. Maksudnya boleh, mungkin weekend aja, jangan sampai hari Senin juga pergi gitu loh. Eh lu suka kangen gak sih, kalau Mami Pelt gak ada di rumah lu sering kangen. Lu ngapain di rumah? Ya itu kangen lah pasti. Ngerasa ada yang hilang gitu. Jadi dia kata, katanya diam di kamar tuh nguzap. Mananya. Gila gue tuh gak, iji banget tadi. Kelih banget, lucu ya. Itu kalau tapi, kalau sampai gini gue lagi, oh please no. Tapi lucu tau, anjun sama Mami Pelt gue suka. Jujur. Jujur, kita main game saja ya main game saja. Kita tes kejujurannya ya. Gak boleh nyontek ya. Oke, siap ya. Oke, yang pertama. Jujur, jujur. Dimana tempat pertama kali. Hah? Jauh kau jauhan? Jauh jauh jauh. Boleh gak di kamar mandi satu? Jauh 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 jauh. Kamaran gak ada. Pakiran ya pakiran. Dimana tempat pertama kali kenalan. Namanya apa ini ya? Tempatnya aja Mam. Oke. Ya tempat boleh lah sama. Tempat nama boleh lah. Apa yang berupa apa itu tuh apa. Ya itu, itu, itu. Apa? Siap ya. Oke. Tempat pertama kali kenalan. Siap, satu, dua, tiga. Kalau beda gampang. Glass Lounge. Tapi yang punya Mami Ivel, yang punya Mami. Iya, iya. Sampai sekarang masih ada nih. Enggak gue tutup. Beneran. Covid kemarin soalnya. Udah tutup sekarang. Nah sekarang mungkin gak tau nih. Nah. Sebutkan. Nomor sepatu Ajun. Gue tau. Lu. Pasal lu gak tau sepatu ini. Tulis sepatu lu. Oh iya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tiga. Gue beliin buat siapa waktu itu ya. Salah. Tau kan siapa yang salah. Aku bener mulu loh dari tadi. Ya kan pas dua bener kan. Empat dua lah orang. Kamu serius. Oh ini nih. Yang kanan empat dua. Yang kiri empat empat. Emang. Biar gak berlaku. Buat siapa untuk kemarin ya. Buat Eca. Buat Eca. Makanya udah tutupin. Oke lagi ya. Siapa yang jarang pulang dan karena apa. Alasannya tulis dengan jelas dan detail. Gue juga tau kalau itu mah. Siapa nih yuk. Yang jarang pulang yuk. Ngaku yuk. Dia ngakuin. Ngakuin aja. Karena apa. Karena apa. Aduh. Bagus tuh dua-duanya. Salah. Kata Mami. Yang paling sering keluar adalah gue. Alias Mami. Karena bosan. Sementara kata Ajun. Yang sering keluar adalah Ajun. Karena males ribut. Wah keluarga yang harmonis. Wah keluarga yang benar-benar luar biasa loh ini. Luar biasa. Ternyata. Harmonis. Harmonis banget. Keluarganya ya. Harmonis. Hebat loh. 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 Terima kasih.